Intro Bupati Sumbatimur Gideon Biliora penuhi panggilan penyidik Polres Sumbatimur. Bupati Sumbatimur dua periode ini diperiksa polisi dalam kasus dugaan pencemaran apa baik yang dilaporkan oleh DPD Partai Golkar Sumbatimur. Gideon Biliora Bupati Sumbatimur tiba di Mapolres Sumbatimur dengan menggunakan mobil dinas bernomor polisi ED1A. Dengan ditemani sejumlah politisi dari beberapa partai, Bupati Sumbatimur ini diterima oleh petugas piket SPK Polres untuk selanjutnya diarahkan ke ruang kanit pidum satuan reskrim Polres guna diperiksa atau diambil keterangannya. Gideon Biliora memenuhi panggilan penyidik untuk jalani pemeriksaan dan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan DPD Partai Golkar Sumbatimur. Pasca jalani pemeriksaan sekitar 2,5 jam, kepada wartawan Bupati Sumbatimur ini memastikan dirinya siap untuk penuhi panggilan penyidik kapanpun. Kapolres Sumbatimur menjelaskan kasus dimaksud kini telah sampai pada tahapan pemeriksaan sejumlah saksi dan akan terus bergulir sesuai prosedur hukum yang berlaku. Tadi Pak Bupati dipresa terkait dengan panggilan terhadap pelaporan dari Partai Golkar. Ya, dan sekarang juga terkait pelaporan dari Partai Golkar sampai saat ini masih melangkah penyelidikan. Karena kami masih mengumpulkan beberapa keterangan saksi juga dan beberapa alat bukti atau mengualkan keterangan dari Partai Golkar. Kalau memang bukti itu bisa mengarah kepada suatu pidana, ya mungkin akan kita naikkan juga perkara itu kepada tingkat penyidikan. Tapi masih butuh proses yang agak panjang karena kami belum periksa bahwa bahasa ngobrol hal ini. Adapun DPD Partai Golkar Sumbatimur melaporkan Gideon Biliyora dengan dugaan pencemaran nama baik terkait orasi GBY dalam momen sosialisasi salah satu pasangan bakal calon bupati dan wakil Sumbatimur. Dari Sumbatimur, Dion Umbu Analodu, Tim Ainyus melaporkan.